Cari duit, jangan malu-maluin. Kita berduaan, kita kan bonding, jadi ngapain sih ngurusin pembayaran? Oh iya, tapi aku belum dapet uang bulanan. Kayak tadi gitu terus aku kayak, yaudah deh beli aja, gue yang transfer. Oh yaudah gitu, cuman pas sampe rumah dia langsung transfer aku. Dua kali lipat gitu. Karena gue sebagai cowok, gue gak pengen cewek gue ngeluarin duit sepeserpun. Halo semua, nama aku Gaya, umur aku 20 tahun, sekarang statusnya lagi jomblo tapi mencari. Halo, nama gue Michael Brian Rejawane, umur gue 22 tahun, sekarang status gue taken. Halo semuanya, kenali nama aku Faya, umur aku 20 tahun, status aku taken. Oke, nama gue Muhammad Nawal Mumtaz, umur gue 21 tahun, status asmara, lagi mencoba. Halo semuanya, nama aku JJ, aku umur 19 tahun, dan status asmaranya gue pacar. Kalo suitbill sih engga ya kak, apalagi kalo misalkan masih pake panggung orang tua, terus masih kayak belum kerja gitu sih engga sih. Aman-aman aja kalo sama suitbill. Keberatan, karena gue sebagai cowok, gue gak pengen cewek gue ngeluarin duit sepeserpun. Ampun bang jago. Aku sih gak keberatan, soalnya aku juga tipe yang emang sukanya tuh bayar sendiri, apa yang aku beli itu aku bayar sendiri. Karena kalo misalkan dibayarin kan ngerasanya kayak ada utang gitu. Di first date, keberatan, karena saya selalu pengen bayarin kalo first date. Gatau jadi dulu tuh, pertama kali pacaran kan SMP, dan kan kasih tau ke nyokap kan. Lalu nyokap tuh selalu ngomong, ada duit engga, ngajak jalan terus gak bisa bayarin, malu-maluin. Jadi ya udah deh, sampe sekarang kebawa. Gue sendiri gak keberatan, karena menurut gue split bill, apalagi pas first date itu, sebenarnya ya gak terlalu ini sih. Sebenarnya itu harus dilakuin sih. Karena kan kalo first date ya, kalo gue sih ngelakuin itu, first date itu pasti kayak ah gimana sih kalo kita bonding, gimana sih kita secara verbal tuh kita lancar gak sih? Jadi gak mikir pembayaran tuh gimana. Tapi intinya pembayaran itu, pastinya lagi kan karena udah pisah kan, ya udah split bill aja. Gue gak masalah sih kalo dibayarin juga. Sebenernya sih tergantung orangnya aja ya, kayak kalo mereka emang oke dengan split bill dua-duanya, jadi ya udah deh, it's fine. Tapi kalo emang ada satu yang gak oke ya, baru bermasalah di situ. Tergantung orangnya aja sih. Sebenernya oke-oke aja, cuman kalo misalkan menjurus ke kayak arah yang kayak lebih modal akunya, itu kayak apaan sih gak jelas kayak gitu. Oke banget, karena gue lebih suka bayar sendiri daripada harus dibayarin, karena kalo dibayarin jadi beban gitu loh. Jadi kayak, aduh gue harus bayar lagi dia, gue harus ginilah, mendingan bayar sendiri sih. Aku sih gak keberatan, soalnya aku juga tipe yang emang sukanya tuh bayar sendiri, apa yang aku beli itu aku bayar sendiri. Karena kalo misalkan dibayarin kan ngerasanya kayak ada utang gitu. Ya oke-oke aja sih, itu kan yang menjalani hubungan kan beda-beda gitu filosofinya. Siap Bos! Gak bisa ngejudge juga ya, karena kan mungkin emang kemampuan dia terbatas dalam segi ekonomi atau apa. Dan jadi ya, kalo misalnya ceweknya pun gak bermasalah, jadi ya gak apa-apa sih. Gue malah senang. Jadi kalo misalnya cowok yang udah inisiatif mau split deal, menurut gue sih gue malah respect banget. Karena apa, dia tau kalo misalnya status kita kan emang masih pacaran ya, belum kayak suami istri atau gimana. Jadi ya, masalah finansial tuh masih per individu aja gitu. Kalo itu ilfil sih. Pasti ilfil kayak, aduh apaan sih masa lu membawa anak orang keluar rumah tapi gak ada persiapan sama sekali kan. Jadi mungkin kayak mikir dua kali lagi buat lanjut. Jadi kan kalo dalam hubungan itu kan pasti dibicarain dulu dong. Kayak mungkin ceweknya juga yaudah kamu belum berpenghasilan, kita split deal aja gitu. Kalo emang cowoknya menerima-menerimanya, ceweknya menerima-menerima aja, gak apa-apa gak sih? Jadi kayak yaudah. Walaupun gue emang gak suka split deal, terus nih cowok sukanya split deal, ya karena dia ngejalanin, ya kita gak bisa bicara apa-apa. Kita kayaknya pas itu ke mall, mau nonton, gue beli tiket. Tiket nonton tuh bareng sebenarnya, tapi tetep bayarnya sendiri-sendiri. Karena emang dikasihnya Alhamdulillah banget bisa split deal. Yang awalnya memang, ah gue bayarin deh, gue gak enak, kan gue yang ngajak gitu kan. Tapi gue tetep berinsis untuk gak kita tetep harus split deal. Pokoknya waktu itu aku jalan ke mall gitu, terus aku makan, yaudah kita ngobrol-ngobrol kayak biasa. Terus ya karena dianya juga agak awkward di awal-awal, jadi ya gimana ya, aku langsung aja bilang ke dia. Nanti pas bayar bagi dua aja ya gitu. Oh yaudah gitu, cuman pas sampe rumah dia langsung transfer aku dua kali lipat gitu. Waktu itu kita makan, ya kan. Makan, nah itu makan gue yang bayar. Tapi ketika udah cafe, itu dia yang bayar gitu loh. Flashback Karena gue sebagai cowok, gue gak pengen cewek gue ngeluarin duit sepeserpun. End of flashback Ya sampe pacaran sama cowok, terus dompet gue ketinggalan tuh kak, dompet gue ketinggalan. Terus gue kayak minta tolong dia buat anterin kan. Terus dia anterin, dia bilang, eh pengen nonton nih tapi gak bawa duit, kayak tadi gitu. Terus gue kayak, oh yaudah ayo nonton aja kan. Terus abis nonton gitu gue yang bayar semuanya tuh. Terus dia kayak, eh kalau nonton gak enak ya kalau gak beli popcorn. Terus gue kayak, ayo udah deh beli aja, kayak gitu. Itu yang pertama. Bagus deh. Aduh, sebenernya ini perangalamin. Tapi gue juga awal-awalnya tuh agak gimana ya, gak enak juga sih. Tapi yaudah deh, akhirnya gue pada saat itu menyerahkan diri. Ya udah, lo mau bayarin silahkan. Tapi gue akhirnya milih makanan yang murah-murah gitu loh. Jadi gue gak mau terlalu bayarin yang lebih banget buat dia. Sebenernya bagus sih kan. Maksudnya kayak dia bertanggung jawab kan. Apalagi kalau ngajak kita keluar, berarti dia bertanggung jawab untuk kayak ngebayarin semuanya. Cuman kadang tuh gue gak enak. Karena ada beberapa yang kayak orang-orang yang udah dispute gue, ntar dia pas putus ditagi gitu kan. Gak enak ya. Jadi gue mending kayak, yaudah kalau misalkan dia bayarin tiket, gue bayarin makan atau apa. Jadi ganti-gantian aja. Cuman sebenernya kayak gitu bagus. Sebagai cewek aku enak-enak aja kan, pasti dibayarin. Pasti semua cewek mau dong dibayarin. Cuman kalau emang dia maunya split bill sih, aku oke-oke aja. Karena ketika lu ingin membangun sesuatu tuh harus ada modalnya gak sih? Kayak sesimpel lu pengen bikin bangunan tuh lu harus punya bahan-bahannya dulu. Nah kalau misalkan lu emang gak punya modal apa-apa, apa yang pengen lu bangun dari hubungan lu? Karena kan ntar juga ujung-ujungnya jadi kepala keluarga. Kalau mungkin emang sekarang zamannya udah berubah ya. Tapi kayak tetep aja di otak gue tuh kayak kalau lu cowok gak bisa nafkahin, gak bisa ngapa-ngapain kayak gagal gak sih? Jadi ya gitu deh. Jadi sekarang harus dilatih untuk ke depan. Cowok kan ya sebagai kepala keluarga ya lah nantinya gitu kan. Jadi menurut dia tuh udah harus ada modal. Modalnya tuh kan gak harus tentang uang sih menurut gue. Modalnya tuh kira-kira dia bisa gak ya ngejagain gue. Dia bisa gak ya ngasih percayain ke gue gitu loh. Jadi modal itu perlu tapi gak harus uang. Gak tau ya Kak. Cuman menurut gue kayak cewek aja tuh kalau misalnya mau ketemu cewek kan effort. Kayak contoh dandan atau beli baju baru. Jadi seenggaknya ya jadi cowok tau diri dikit lah buat kayak modal dikit. Karena cewek lo juga pasti modal. Kayak gitu. Gak banget sih. Itu gak banget. Ya dia udah gak modal terus mintain orang. Aduh kelaut aja deh. Ya gak penting banget. Kalau misalkan gak punya duit gak usah pacarin cewek. Karena kalau udah pacaran ya berarti. Harus komitmen kalau buat punya duit. Buat ngeluarin lah istilahnya buat ngetreat cewek lo kan. Jadi kalau misalkan belum punya duit. Gak usah gaya-gaya pacaran. Siap Kayang. Itu sih cowoknya ya. Gak boleh ngomong kasar ya. Tapi yaudah pokoknya intinya cowok itu red flag lah. Gak mau gue sumpah kalau sama cowok yang mau rotin cewek ya. Itu keliatan banget. Berarti dia sukanya hanya karena modal duit. Tapi bukan karena perasaan. Pergi aja udah. Ngapain disituin. Orang-orang kayak gitu enaknya doang. Pengen enaknya doang. Udah gak modal cenderung minta. Aduh mendingan udahlah lo. Gak usah deketin cewek lah. Malu-maluin kaum Adam tau gak sih. Lu udah gak modal deketin cewek. Aduh selesailah itu bareng. Alhamdulillah tidak pernah. Alhamdulillah laki-laki yang perasaan pacari ya. Ya ngomong nama yang gak usah disebut lah. Nanti dia juga nyadar diri. Itu alhamdulillah baik banget. Gak pernah morotin gue. Karena dia tau gue juga gak modal gitu loh. Orang kayak gue juga kadang-kadang. Masalah finansial aja masih kurang gitu. Jadi tuh waktu itu gue pernah pacaran sama cowok. Terus dia kayak kode. Mouse gaming gitu loh kak. Dia kan suka main game. Dia kayak kode. Eh itu bagus ya. Itu bagus. Pokoknya dia setiap ngeliat mouse. Dia kode terus kan. Terus gue kayak. Aduh males banget bacot gitu kan. Kode terus. Jadi gue kayak udah dia beli aja. Jadi gue beliin juga. Terus mousepad juga pernah. Dia ngirim link-link Shopee gitu. Tentang mousepad. Terus kayak. Eh ini bagus ya. Ini bagus ya. Yang mana kayak gitu kan. Terus gue kayak. Yang hitam. Oh iya. Tapi aku belum dapet uang bulanan. Kayak tadi gitu. Terus aku kayak. Yaudah deh beli aja. Gue yang transfer. Aku bilang gitu. Kayak gitu sih. Rata-rata. Kayaknya nggak pernah deh. Enggak sih. Pernah kayak. Minuman di kantin gitu. Yang ale-ale ya. Kalau salah. Itu pernah. Itu pernah. Minimal cari kerja lah deh. Kalau emang pengen cari cewek ya. Kerja lah deh. Tentangnya kalau nggak modal. Nggak usah mau rotin orang. Yuk cari uang yuk. Karena skincare mahal yuk. Jadi cari uang yang banyak ya. Cowok-cowok. Aduh. Untuk cowok yang nggak modal. Berusaha lah. Karena laki-laki itu harus berusaha. Karena kalian nanti akan menjadi kepala keluarga. Jadi suami. Jadi ayah. Jadi kalau bisa. Modal itu harus dipersiapkan dari sekarang. Cari duit. Jangan malu-maluin. Itu karena. Itu kan kayak personal preference gitu kan. Jadi ya kalau misalkan cowok lo modal. Ya jangan split deal. Kalau cowok lo nggak modal. Ya split deal nggak apa-apa. Gitu. Split deal. Menurut aku ya. Selagi. Selagi lo mampu. Ya kenapa enggak. Kenapa harus dibayarin. Ya nggak bisa. Kayak kita tolak. Sepenuhnya kayak. Nggak. Nggak boleh split deal segala macem. Kita kan cowok. Ya nggak bisa juga. Karena emang. Jamannya udah berubah sih ya. Jadi kayak. Sekarang juga udah banyak gerakan-gerakan. Yang kayak. Cewek tuh pengen dianggap setara. Makanya mungkin. Mereka juga di first date. Pengen ngunjukin. Kayak. Gue tuh nggak perlu dibayar. Gue juga bisa bayar. Makanya kita split deal sama-sama enak. Gitu aja. Jadi ya. It's okay deh. Nggak apa-apa. Sebenarnya sih ya. Untuk orang-orang. Beranggapan seperti itu ya. Split deal itu normal guys. Kalian nggak usah berekspek siapa yang ngajak terus mereka hadiah harus yang bayar. Nggak. Nggak perlu. Nggak usah. Kalian nggak usah mikirin itu. As long kalian berdua aja tuh. Udah bonding. Udah quality time sama mereka. Sama doi lo. Itu please banget. Split deal aja. Dulu. Selama kalian belum jadian. Gitu sih. Split deal itu hak masing-masing ya kawan-kawan. Jadi. Jangan pernah ada yang menganggap bahwa. Split deal tuh. Nggak banget. Split deal itu. Kayak hina gitu loh. Karena. Hakikatnya. Hubungan itu kita jalankan masing-masing. Ya udah urusin lagi hubungan masing-masing gitu loh. Belum tentu juga hubungan kalian paling bener gitu. Jadi ya intinya. Hubungan orang lain hubungan orang lain. Hubungan kalian hubungan kalian. Ya urusin hubungan kalian sendiri gitu.